oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama gue bing channel oke temen-temen video sebelumnya gue dikasih burung dari aang birsop kiosnya ya yang di belimbing itu di jembatan pelangi dan itu burungnya burung pelatuk ya burung pelatuk kalau gak salah itu gue dibagi dua ekor dua ekor dan yang satunya itu mati dan tinggal satu ya tinggal satu ini yang paling kecil dan itu yang dengdek yang tapi dia waktu itu punya bobot badan yang responnya yang bagus dan ini sekarang gue mau ngasih tahu cara memberi makan dia ya soalnya udah lumayan besar dia satu mingguan untuk gue ambil oke ikuti terus Buyung channel yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu di like di komen yuk kita lanjut untuk perawatannya oke temen-temen ini masih di inkubator ya Nah ini tuh ada yang satunya ini BCN kekep dan ini gua mau kasih pakan si burung pelatuknya Oke kita lanjut ngempanin Oke temen-temen kita ini gua lanjut cara merawat atau memberi makan burung pelatuk karena kan pelatuk ya pelatuk ulam cara melolohnya dan ini di siang ini gua kasih pakan pur karena yang tadi udah makan dia maka dia agak kurang nafsu jadi kalau pagi gua kasih dia jangkrik lima ekor dan siangnya sambung dengan ini kayak gini ya pur ini gua siang di sekitaran jam 11-12an dia pur karena gua biasain dia pur di siang hari biar dia nggak kaget pada waktu dewasa dia biar makan pur juga ini gua pakai pur alus nah ini nah ini kalau temen-temen nanya purnya apa ini purnya leopat ya biar jelas aja oke gua juga ini gua sambil tiup-tiup fluid jadi biar respon harapannya sih biar respon di luar buat FF gua kagetau skillnya apa yang penting dia buat jenek aja pokoknya untuk perawatan burung jinak dan burung freefly yang temen-temen belum tahu atau yang baru lihat video ini jangan lupa di subscribe yang baru gabung di like di komen jadi untuk perawatan burung ini pagi jangkrik lima waktu kecil gua kasih cuma dua tiga ekor cuman satu jam sekali jadi satu santai sampai dua jam sekali ya jadi sesuai dengan di alamnya biasanya di alamnya itu hindukannya cepat dia memberi makannya jadi seenggaknya kita berusaha untuk lebih cepat kasih pakannya dia biar enggak mudah stres dan enggak mengurangi bobot badannya oh iya teman-teman kalau teman-teman bertanya ini latuk yang waktu itu gua ngambil di apa aang di apa kiosnya ambil sob di blimbing ini ada dua ekor dua ekor cuman yang satunya mati yang satunya mati karena waktu gua ngambil kondisi badannya juga udah kurus yang agak besaran memang ini dia yang dengdek nih teman-teman ini yang dengdek yang kecil yang masih buru jarum kalau gak salah nah ini dia dia sekarang umur burunya ini udah seumuran segini padahal waktu itu kakaknya udah umuran segini cuman dia emang kondisinya udah badannya kurus enggak ngisi jadi ini enggak kuat dia kalau dia waktu gua ambil memang cuman butuh kehangatan doang seri badan masih isi masih gemuk respon juga dia bagus respon yang kemakan jadi kalau yang waktu pertama gua ngambil itu pagi pagi sore lah sore gua ngambil ke sana dan paginya yang kakaknya itu udah mati ini juga masih masih gua kasih penghangat lampu karena memang dia masih butuh anget ya oke dia udah kenyang guys kayaknya burung apa pelatuk pelatuk ulam ya ini kalau nggak salah pelatuk ulam kalau pelatuk beras biasanya hitam ini dia ada merahnya nanti dia ada pelatuk merahnya nih pelatuk ulam kalau pelatuk beras biasanya dipakai sering buat masteran tapi kalau dia kayaknya nggak bisa nih kalau dewasa kurang begitu gacor makanya ini gua kasih buat ngepriplay aja gua rawat untuk buat priplay nanti guys burunya kayak gini nih ini belum belum apa namanya masih dikasih inkubator tapi kalau siang kondisi panas enggak sih gua cabut lampunya dan kalau malam itu pasti gua masih pakai karena cuacanya masih ekstrim kadang juga hujan kadang juga panas oke jadi gitu ya untuk perawatan burung ratuk ini kita siang menggunakan ini apa namanya pur basah terus paginya sekarang dia sebesar ini paginya gua kasih lima ekor jangkrik siangnya gua kasih pur dan sore ntar gua kasih pur juga apa maaf gua kasih jangkrik lima pur cuma makan siang aja ya terus kalau malem gua masih aktivitas gua kasih juga jangkrik empat sampai lima ekor dan pabila gua kasih ulet mungkin jangkrik bisa dikurangin tiga sampai empat ekor ya jadi jangkrik pulet juga enggak banyak sih paling 2-3 ekor aja jadi jangan sampai dia kekenyangan ya banyak juga sih burung kekenyangan mati ya burung anakan itu enggak punya perasaan perasaan dia tahunya makan makan walaupun perutnya sudah kenyang udah kencang kayak ini segera udah kencang ini ini badannya masih buku banget tuh guys jadi ini tetap masih gua rawat dan mudah-mudahan dia sehat di gua sampai gua nanti Oke segitu dulu cara perawatan gua merawat burung atau platuk sulam sampai jumpa di video berikutnya salam satu langit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh